Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PramTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini saat-saat ketegangan pun terjadi terhadap hilangnya Loli Dan sepertinya disini Safira dan juga Julian sempat membahas tentang hilangnya Loli Terhadap pak polisi dan mencari tahu ya guys Dan sementara dimana pak polisi pun sempat menceritakan tentang Dimana bukti-bukti tersebut yang sepertinya ada kejadian Tentang anak kecil yang sempat jatuh ke jurang Dan ciri-cirinya sama persis dengan Loli Nah sepertinya disini nampaknya Safira dan juga Julian pun Dan sempat ibadah terhadap kejadian Loli Kalaupun memang itu tentunya dugaannya Loli ya guys Namun tentunya kita harapkan dimana Loli Yang nampaknya kita harapkan selamat ya guys Namun tentunya dengan kekhawatiran Julian Sehingga ia sempat memberitahukan berita ini Ke Sisi ataupun Mamah Gina Bahkan sempat disini Mamah Gina dan juga Sisi pun sempat khawatir ya guys Dan nampaknya untuk saat ini Musibah pun nampaknya akan terjadi Nah sepertinya kekhawatiran Mamah Gina dan juga Sisi pun Sempat mempertanyakan terhadap Julian Tentang ciri-ciri si bocil tersebut ini ya guys Dan diduga kalau itu adalah Loli Sementara di adegan lain saat ini Yang menegangkan pula tentunya Dimana kekhawatiran Um Romi Yang mendengar berita tersebut Nampaknya ia sangat Tentunya khawatir Dan tentunya ia tidak mau kehilangan Loli Dan sepertinya kekhawatiran ini Membuat situasi tentunya Um Romi Tidak terkontrol bahwa dirinya bersama Tante Wulan Nah sementara Tante Wulan pun Sempat disini berfikir tentang Kekhawatiran Um Romi Yang segitunya melebihi dari anak kandung ya guys Dan sepertinya disini Dimana Tante Wulan pun sempat berfikir Bahwa selama ini Um Romi tidak pernah dekat dengan Loli Dan akankah disini Dengan tentunya penampakan Um Romi saat ini Dengan khawatir terhadap Loli Akankah terbongkar rahasia Um Romi dan juga Dania Nah sementara tentunya Um Romi nampaknya tidak sabar Akan segera tentunya menuju lokasi kejadian Yah mudah-mudahan saja tentunya Loli kita doakan agar selamat ya guys Namun tentunya dengan kejahatan Um Romi dan juga Dania Tentunya kita harapkan dengan kejadian Loli ini Akan segera terbongkar dan diketahui semua orang Tentang dimana hilangnya Loli ini Sepertinya ya guys Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya Para emak-emak sejagat raya Yang tentunya akan kita saksikan bersama-sama Nanti malam ya guys Dan tentu saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya Dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu pada saat ini ya guys Dimana tentunya Julian dan juga Safira Yang telah lebih dulu di lokasi Bahkan sempat pada saat itu Sisi pun telah berada di tempat tersebut Dan sepertinya mereka saat ini sedang berduka ya guys Namun tenang saja Dimana pak polisi Akan mencari lebih jelasnya lagi ya guys Karena ini barusan dugaan saja Sementara di adegan lain Saat ini dimana Mona Yang sepertinya Ia mengatakan terhadap profile Yang akan menikah ya guys Namun dengan kekecewaan Mona Meskipun pernikahan akan dilanjutkan Namun tetap saja Dimana Mona tidak akan segan-segan Memenjarakan umgunawan Tentang kesalahan-kesalahannya ya guys Nah sepertinya ancaman Mona ini Nampaknya sangat serius Bagi profile saat ini Akankah pernikahan Mona Dan juga profile akan dilanjutkan Kalau sudah begini ya guys Sementara yang saat-saat menegangkan Dimana tentunya Pak polisi ataupun tentunya Yang lainnya petugas tempat telah Membawa jenazah ya guys Dan pada saat itu terlihatlah jenazah Yang akan tentunya dilihat bersama-sama oleh Dania ataupun Um Romi saat ini Bahkan sempat disini ya guys Dimana Yuda pun mengantarkan Dania Untuk melihat jenazah tersebut Dan akankah ini jenazah Um Romi Atau yang dimaksud Loli Ya guys mohon maaf Namun disini dimana Um Romi Nampaknya tidak kuat Ia sampai harus menangis Dan disini Ia pun sempat berpikir Kalaupun memang itu Loli Namun ia tentunya Tidak mau menangis di depan Julian Ya meskipun Julian pun ikut bersedih Namun disini Um Romi Menunjukkan bahwa itu adalah Darah dagingnya Dan seakan-akan ada tentunya Rasa dengan Loli Sehingga dimana Um Romi Nampaknya tidak kuat Sehingga ia harus menangis Di tempat tersebut ini ya guys Nah sementara ketegangan pun terjadi Saat-saat Dania Yang akan membuka dan melihat tentunya Kantung tas jenajah tersebut ini Dan apakah ini benar Loli Ataupun bagaimana Ya guys yang jelasnya Tentunya ini bisa menjadi kebahagiaan Namun disisi lain Tentunya kalau memang ini Loli Justru menjadi duka Namun kebahagiaannya Dimana tentunya Kejahatan-kejahatan Um Romi Yang mengatasnamakan tentunya Ayah Loli Justru disaat seperti inilah Yang akan diketahui oleh semua orang Sepertinya ya guys Oke guys Sepertinya pembahasan ini Nampak seru Dan nampak mengemaskan Tentunya para emak-emak Sejagat Raya Kalau memang saya Menceritakan kurang akurat Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya